Halo guys, gimana nih? Udah siap kan buat mantengin channel Youtube Film KW? Oh iya, kalian udah nonton kan film Hancock Part 1 yang kita review sebelumnya? Kalau udah, yuk kita lanjut di Part 2! Kawanan perampok ini tampaknya bukan perampok, Lesteri. Mereka tampak begitu profesional dengan peralatan dan perlengkapan yang mereka gunakan. Mereka tak hanya menggunakan pistol atau senapan guys. Tak perlu berlama-lama, Hancock pun langsung menuju sasaran mereka. Di tengah peperangan dan banyak peluru yang berterbangan, Hancock dengan santainya berjalan menuju ke petugas wanita yang terjebak di sana. Dan ia pun membawanya ke tempat yang aman. He's moving! He's moving! He's moving! Good job. Hancock, my leg! Hancock! Good job, you said that. I need you to end this, now! Setelah menyelamatkan polisi wanita itu, Hancock pun melanjutkan tugasnya dalam menyelamatkan Bang dan para Sandra. Di dalam Bang terlihat kawanan perampok begitu panik. Saking paniknya, beberapa kawanan perampok itu pun menghilang. Tinggallah satu orang yang tersisa. Dan dia adalah kepala dari kawanan perampok itu. Hancock pun muncul di hadapannya. Dan ketika ia berhadapan dengan Hancock, ia tak gentar. Si perampok merasa ia masih bisa memenangkan aksinya tersebut. Karena ia memegang remote control yang digunakan sebagai kendali dalam meledakkan bom yang ia pasang di tubuh para Sandra. Perampok itu mengancam Hancock. Jika Hancock tak menuruti perintahnya, maka bom akan ia ledakan. Ia meminta Hancock untuk membuka peti besi yang ada di bank tersebut, di mana peti itu menyimpan banyak sekali uang. Dan ia meminta kepada Hancock untuk mengambil 30 juta dolar untuk diberikan kepadanya. Namun Hancock menolaknya. Dan hal tersebut membuat si perampok mengancam akan meledakan bom. Ia pun mengeluarkan kata kasar kepada Hancock. Mendengar kata kasar itu benar-benar membuat Hancock marah. Ia pun mengambil penutup dari lampu hias yang ada di sebelahnya. Kemudian ia meratakannya serta mengasahnya dengan tangannya sendiri. Sambil menantang si perampok untuk mengatakan kata kasar lagi kepadanya, ia pun terus mengasah penutup lampu itu. Dan sebuah teriakan yang keluar dari mulut si perampok membuat para polisi yang berada di luar gedung bertanya-tanya. Suara naon, Eta. Ih, mama. Nangisah saya seorang paham. Satu lagi. Dan tak lama kemudian, para Sandra pun berhasil keluar dari gedung tersebut. Polisi pun menyelamatkan mereka. Dan terlihat Hancock sedang membawa sesuatu di tangannya. Jadi di adegan ini cukup membuat saya agak dredeg ya guys. Masalahnya yang dibawa si Hancock itu adalah tangan si perampok yang sedang memegang remote control pengendali bom. Ia pun menyerahkan potongan tangan si perampok itu kepada kepala polisi. Dan salah satu warga yang melihat aksi heroiknya memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Hancock dalam menyelamatkan Bang dan para Sandra. Kemudian tepuk tangan itu disambut dengan warga lainnya. Dan mereka pun beramai-ramai memberikan apresiasi kepada Hancock dengan bersorak begitu gembira. Sementara Ray yang melihat aksi heroik Hancock dari televisi dan melihat para warga memberikan tepukan hangat penuh rasa terima kasih kepada Hancock membuatnya tampak begitu senang. Singkat cerita diadakanlah sebuah pesta yang saat itu dihadiri juga oleh Hancock, Ray, dan Mary. Pesta itu seperti pesta syukuran atau selamatan atas keberhasilan Hancock dalam membasmi kejahatan. Hancock pun mendadak memiliki banyak penggemar. Salah satunya, saya. Ketika mereka bertiga sedang makan, Ray bertanya tentang asal-usul kehidupan Hancock yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun. Hancock pun menjawab bahwa dia sendiri juga tidak tahu siapa dirinya. Hal yang dia ingat adalah ketika ia sadar ia sudah berada di salah satu rumah sakit di Miami. Dan ia mengalami beberapa cedera. Ia sempat pingsan dan tak sadarkan diri. Namun ketika ia sadar, ia merasa tubuhnya berubah menjadi sangat begitu kuat. Dan ketika ia keluar dari rumah sakit, perawat di sana memberinya nama John Hancock. Dan faktanya hal itu sudah terjadi 80 tahun silam. Mendengar realita, kisah kehidupan Hancock tak terasa membuat Mary menangis. Tidak ada yang ada di sana untuk mengakui saya. Saya bukan orang yang paling menarik di dunia, jadi saya sudah beritahu, tapi... Tidak ada yang ada. Sepulang dari acara makan malam bersama, Ray yang tampaknya terlalu banyak minum, dibopong oleh Hancock hingga menuju kamarnya. Ray pun terlelap tampak begitu kelelahan. Sementara di bawah, terlihat Hancock yang mengajak Mary untuk berbincang sejenak, di mana perbincangan itu diakhiri dengan sebuah adu mulut satu sama lain. Namun ketika mereka sedang asik mengadu, tiba-tiba saja Mary melempar Hancock hingga keluar rumah dengan kekuatan supernya. Dan you know guys, Mary ternyata memiliki kekuatan yang sama seperti Hancock. Hancock yang saat itu sangat kaget kemudian dihampiri oleh Mary sambil berkata, jangan sampai Ray tahu tentang siapa dirinya sebenarnya. Atau Hancock akan berurusan dengan Mary. Akibat lemparan Mary terhadap Hancock yang begitu kuat, yang begitu dahsyat, mengakibatkan dinding rumahnya hancur guys. Dan keesokan paginya, tentu hal tersebut membuat shock Ray yang melihatnya. Namun Mary menjelaskan kepada Ray, hancurnya dinding rumah mereka itu disebabkan oleh Hancock yang tengah bersin semalam. Dan Ray pun mempercayainya. Tak lama kemudian muncullah Hancock dari balik tembok rumah mereka yang hancur. Di sini Hancock benar-benar ingin membuktikan kekuatan super yang dimiliki oleh Mary. Dan benar saja, ketika Hancock berusaha melukai Mary berkali-kali dengan menggunakan beberapa alat masak yang ada di situ, Mary tak terluka sama sekali. Malahan, alat-alat dapur itulah yang hancur. Mary yang saat itu berasumsi bahwa Hancock penasaran terhadap dirinya, akhirnya ia membuat pertemuan antara ia dan Hancock. Mary pun tiba di tempat di mana mereka telah membuat perjanjian. Hancock bertanya kepada Mary tentang siapa mereka. Dan Mary mengatakan bahwa mereka adalah generasi superhero terakhir yang masih hidup. Lalu Hancock bertanya tentang hubungan mereka di masa lalu. Dan Mary pun menjawab bahwa mereka hanyalah kakak dan adik. Hancock tak percaya begitu saja. Hancock berasumsi bahwa hubungan ia dan Mary bukanlah hubungan kakak adik. Sampai akhirnya Hancock pun kesal dan mengancam bahwa ia akan memberitahu Ray tentang siapa diri Mary sebenarnya. Dan dari sinilah terjadi pertarungan yang hebat antara Hancock dan Mary. Pertarungan antara mereka berdua yang disebabkan oleh ego mereka masing-masing mengakibatkan seluruh isi kota hancur dan kacau balau. Dan faktanya Mary jauh lebih kuat dari Hancock. Mary bisa mengendalikan cuaca yang mengakibatkan kerusakan di kota semakin parah. Karena saking emosinya, mereka berdua tidak bisa mengendalikan diri mereka masing-masing. Sampai-sampai kantor gedung di tempat Ray bekerja pun hancur. Dan pada saat itu, Ray sedang melakukan rapat. Ketika mereka sedang berhenti bertarung, tak disangka Ray melihat mereka berdua dari atas gedung. Singkat cerita, sesampainya di rumah, mereka bertiga pun berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mary pun akhirnya mengatakan kepada Ray yang sebenarnya. Mary mengatakan bahwa dulu ia adalah istri dari seorang Hancock. Namun mereka berpisah dengan waktu yang sangat lama. Ray pun mengajukan pilihan kepada Mary. Apakah ia harus memilih Ray atau Hancock? Mary tak menjawab. Ia malah meninggalkan Ray di sana. Kemudian pada malam harinya, Hancock pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa alkohol. Tak disangka ternyata di sana terdapat perampok yang sedang beraksi. Hancock pun berusaha untuk menangkap mereka. Namun naasnya, untuk pertama kalinya peluru bisa menembus badan Hancock. Hancock pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika Hancock sedang terbareng di rumah sakit, Mary pun menjenguknya. Dan kali ini, Mary menceritakan seluruh alur cerita kehidupan mereka secara lengkap dan detail. Mary mengatakan bahwa kekuatan mereka akan menghilang jika mereka saling dekat satu sama lain. Oleh karenanya, Mary meminta Hancock untuk pergi menjauh darinya. Dahulu kala, pada tahun keempat sebelum masehi, mereka sempat diserang dan menyebabkan luka di bahu Hancock. Lalu pada tahun 1850, rumah mereka berdua dibakar dan menyebabkan luka bakar di lengan kiri Hancock. Sementara 80 tahun yang lalu ketika mereka sedang pergi ke bioskop, tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang memukul kepala bagian belakang Hancock yang menyebabkannya pingsan dan mengalami amnesia. Kemudian Hancock dilarikan ke rumah sakit dan sejak saat itulah, mereka berdua berpisah karena Hancock sama sekali tidak mengenali Mary. Mary pun memutuskan untuk pergi karena satu alasan, yaitu ketika mereka bersama dan dalam jarak yang dekat, hal itu membuat kekuatan mereka melemah karena mereka hidup layaknya manusia normal. Ketika mereka sedang asik ngobrol, Ray dan Aaron datang untuk menjenguk Hancock. Ray melihat Hancock dan Mary sedang mengobrol serius dan Ray memutuskan untuk kembali pulang. Namun tak disangka, para penjahat itu datang untuk membalaskan dendamnya. Ketika penjahat itu ingin menembak Hancock, Mary mengorbankan dirinya dengan menghalanginya dari peluru yang diarahkan kepada Hancock. Setelah itu, Hancock membawa Mary ke tempat yang lebih aman. Stay down! Mary! Dan Hancock mengerahkan seluruh tenaga yang tersiksa untuk melawan para penjahat itu. Hancock yang saat itu kekuatannya mulai hilang berkali-kali terkena hantaman dari si penjahat. Sementara di lain tempat, Mary juga tengah berjuang dari rasa sakit akibat beberapa peluru menembus ke dadanya. Hancock yang merasa bahwa ia telah berhasil membunuh penjahat tersebut berusaha bergegas pergi dari rumah sakit itu demi menyelamatkan nyawa Mary. Karena ia berasumsi semakin ia jauh, maka kekuatan Mary akan kembali begitu juga dengan kekuatannya. Namun siapa sangka penjahat yang dikira sudah mati itu ternyata menembaki Hancock dengan pistolnya. Dan akhirnya Hancock pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Sementara si penjahat yang dari tadi menembaki Hancock akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Ray. Sementara di rumah sakit terbaring Mary yang keadaannya begitu kritis dan sangat sekarat. Scene kembali berpindah pada Hancock yang tengah terbaring tak sadarkan diri di tengah hujan. Namun tiba-tiba ia terbangun dan ia sadar bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu untuk menjauhi Mary. Ia pun melompat dari satu tempat ke tempat lain dan benar saja semakin jauh jarak antara mereka berdua, maka kekuatan mereka pun kembali pulih. Mary perlahan tersadar dari komanya, sementara Hancock perlahan pulih dari siksaan hantaman dan tembakan peluru yang tadi berkali-kali ia dapatkan. Dan satu bulan berselang. Terlihat Mary yang sedang berjalan bersama Ray dan Aaron di sebuah pasar malam, tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah dering telpon dari Hancock. Dan Hancock menyuruhnya untuk melihat ke arah langit. Dan ternyata Hancock melukis sebuah gambar hati pada bulan purnama di sana. Sepertinya Hancock mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan yang seharusnya. Dan Hancock menerima dengan lapang dada bahwa ia dan Mary tidak ditakdirkan untuk hidup bersama. Dan film pun ditutup dengan aksi Hancock yang terbang bebas di udara. Gimana teman-teman dengan film satu ini? Lucu dan cukup menganehkan bukan? Nah, buat kalian yang pengen request film, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa ajak teman-teman kalian semua untuk nonton film KW.